hai oke Hello guys disini gua akan ngebahas terkait gimana sih cara nulis artikel biar enak dibaca biar enak dibaca pastinya ya apa sih yang harus diperhatikan bagaimana sih cara nulisnya aku enggak enggak terfokus udah jadi dalam video ini aku enggak terfokus Bagaimana sih aku menghubungkan paragraf berparagraf Bagaimana aku membuat topik Bagaimana mencari keyword dan lain-lain enggak karena aku juga masih belajar itu so jadi aku akan membagi atau sharing kepada kalian gimana sih cara aku cara aku sendiri untuk membuat artikel yang aku buat itu enak dibaca sama ya sama pembaca sama pengunjung website pengunjung blog itu oke jadi karena aku pakai blogger aku cari disini 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 adalah tampilan dashboard dari blogger.com kita bisa membuat postingan baru disini ya kita anggap aja kalian udah tahu dah cara memposting Hai apa ya cara memposting membuat entry baru disini Hai Oke kita lihat disini adalah tampilan dashboardnya Hai sebelum itu kita akan membahas dulu kita akan identifikasi Hai kita akan lihat apa sih yang ada di artikel aku sebelumnya ini sama ini topik bahasannya contohnya ini sama yang ini sama nih nah oke Hai pertama adalah judul ini merupakan judul utama judul utama yang akan kita gunakan judul utama itu hanya satu dan di atas posisinya paling besar Hai yang Hai yang membuat kita yang pastinya tertarik membuat pembaca tertarik untuk membaca Hai artikel di dalamnya nah jadi di antara judul ini di dalamnya ada lagi yang namanya subjudul ini yang namanya subjudul Hai bagaimana cara kerja nfd itu adalah subjudul kalau ada subjudul berarti ada keterangan berarti ada penjelasan itu disebutnya paragraf Hai paragraf jadi di paragraf ini nanti akan menjelaskan yang topik yang ada dalam subjudul Hai bentuknya bisa paragraf bullet nomor bisa bentuknya juga gitu kemudian disini aku ada lagi yang namanya subjudul lagi Hai jadi di artikel ini ada satu judul utama dua subjudul dan beberapa paragraf Hai yang menjelaskan bagaimana sih cara kerja nfd dan contoh-contoh nfd gitu ini cuman dasar ya Oh tapi disini ada tampilan yang lain nih apa ini baca juga ini maksudnya apa jadi disini adalah rekomendasi referensi bagi pembaca bahwa inilah artikel yang relate inilah artikel yang mempunyai kesamaan atau mempunyai hubungan Hai terkait artikel yang ada disini yang tahu lah ya relate gitu ya Oke kalau kita udah pahami itu Mari kita eksekusi gimana sih cara menempatkan ini cara menempatkan ini cara mengaturkan cara mengatur paragraf Hai gimana sih apakah ini di ukurannya seberapa Oke kita akan langsung eksekusinya di dashboardnya blogger ya Oke di blogger kita perkenalan dulu yang namanya interface nya nih ya ini menu-menunya ini adalah menu-menunya ini di menu-menunya ada ada dua metode penulisan ini penulisan manusia dan ini penulisan Hai robot penulisan komputer jadi ini bahasa pemrograman HTML buat kalian yang enggak tahu ya it's ok karena kita akan terbantu dengan namanya tampilan menulis ini Hai nah Hai gimana kita membuat judul kita membuat judul di sini bagaimana cara kerja nft aset digital crypto Hai judul untuk ukurannya apakah kita harus ubah no kita nggak akan mengubah judul judul ini biasanya udah bawaan dari template dan udah biasanya sudah standar orang gitu Hai Oke kita akan enggak bahas ke template kita nggak perlu intinya kita nggak perlu mengatur ukuran font di judul kita akan mengatur ukuran font ukuran huruf hanya ada di canvas ini Oke 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 ini aku ada contoh artikel yang udah aku copy dari ya ada yang dari sini aku copy ke sini karena biar kalian ada gambaran nyatanya gitu ya biar lebih mudah Hai pertama kita akan membuat sub judul membuat sub judul itu Hai bagaimana sih Apakah kita pakai bolt terus dibesarkan Hai itu Hai itu atau bagaimana bukannya kelihatannya sama Oke itu sama cuman seo dari Google Hai tidak membenarkan hal tersebut mereka menggunakan yang namanya heading Hai heading itu ya judul di sini kita seleksi dulu bagaimana cara kerja nfd ini kan ada yang normal ini heading isinya ini heading biasanya kalau di word kalau kalian pernah main word kalian akan nemukan ini namanya heading 1 heading 2 heading 3 heading 4 paragraf normal ya ini sama cuman ini sebutannya saja yang berbeda kalau di blogger sama di word Hai nah untuk ke headingnya kita pakai yang namanya sub judul sesuai Hai seperti yang aku contohkan dan sesuai artikel yang tadi ya kita rapikan kita rapikannya gampang-gampang kalau tinggal kita delete backspace gitu jadi nanti akan rapi nah gimana nih terus bagaimana cara Hai ngerapiin ini paragrafnya kan renggang-renggang atau ataukah kita delete Hai bisa kita delete Hai Nah kita atur juga ini ke Hai kedalam Oke ini kan masih dalam satu paragraf nih ini sampai sini nih paragrafnya nih ternyata isinya Hai kita jadikan paragraf Oke it's good kau masih merah kau masih renggang ya kita hapus aja gitu Hai ya memang sabar memang enggak enggak langsung jadi plek-tiplek Hai tapi kalau kalian nulis gitu ya kita harus bersabar memang Hai karena semuanya butuh proses nah disini kan udah udah rapi nih Hai usahakan kalian bagi-bagi per paragraf begini ya karena Hai bayangkan aja kalau Hai begini dijadikan satu Hai Oke Hai aku bertaruh aku berani taruhan kau kalian sendiri juga akan males bacanya kalau kalian tiga paragraf gini jadi jadikan satu Hai nah itulah biasanya ini disebut sama UX writing kita nggak kebakas kesana lah Ayo kita 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 berusaha bikin tampilan artikel jadi cantik aja deh kan jadi ganteng gitu Hai caranya tuh kayak gini Hai di sini apa nih tadi nih Hmm di sini nih subjudul nih Oh tapi disini masih normal kita ganti ke subjudul hai oke beres jadi enggak perlu pusing gitu kan Hai tampilannya cakep gimana nih aku mau lihat nih contohnya dimana gampang tinggal preview perhatikan jauh Hai Tara Hai wah boleh nih cakep nih Oh boleh nih cocoknya sudah nih Hai Oh iya nih aku mau ngegede in salah satu paragraf nih karena Hai iseng aja kan misalnya kalian punya quotes gitu misalnya kita anggap aja ini salah satu quote ya ini paragraf ini salah satu quote Ayo kita bisa membuat sebuah quotes disini disini ada lihat nih kutipan teks kutipan oke jadinya kecil coba kita perhatikan jauh lagi Hai bentuknya seperti apa Hai lihat Hai seperti ini siapapun dapat mengambil tangkapan layar Hai siapapun dapat mengambil tangkapan layar gimana keren kan jadi nggak usah bingung Hai gimana gimana caranya gitu kita hanya memperhatikan dan memanfaatkan menu yang ada disini gitu Hai so easy Aduh ini nih nggak cakep nih aku mau anduk mau kembali yang ke sebelumnya ini ada panah nih urungkan Oh aku mau yang tadi aja ah ini ada ulangin Hai gampang Hai belajar ini nih Hai harus memperhatikan dan dipraktekan langsung Hai Oke Oh jenis font aku nggak mau nih jenis font-nya kayak gini Oh aku mau jenis font-nya yang Hai apa ya Oh ini ada kurir kurir kayaknya bagus kita cek Oh Oh Hai wah ternyata tampilannya kayak gini gitu dia kita ganti font di sini nih Hai gampang banget Hai Oke kita ganti Hai tapi jangan pakai font-courier ini juga karena font-courier ini biasanya buat naskah script text Hai jadi enggak enggak aku saranin kalian buat itu meski ya bagus lah dari sisi lainnya gitu biasanya pakai Arial Hai atau Times atau aku biasanya pakai Montstreet Montserrat Montserrat ya itulah pokoknya Hai Arial cakep kok Arial kok tuh nah ya gitu terus gimana sih nambahin gambar nambahin gambar nambahin gambar nambahin gambar nambahin gambar tuh caranya adalah ini dia ini adalah sisipkan gambar ini kalau kalian lihat ini kan kotak gambar gunung kalian tuh harus pahami yang namanya icon icon seperti ini karena karena tampilan dashboard menu-menu itu jarang sekali yang namanya pakai Hai kata tulisan kalimat kan nggak mungkin kan jadi di persimpelnya sama user Hai apa ya sama user interface UI UX nya dia pakai biar lebih simple gitu dan ini kan icon-icon yang sangat familiar nih di HP kamu kalau galeri isinya apa fotokat isinya apa tampilannya gimana paling kan gambar gunung backgroundnya biru gitu untuk uploadnya kita upload nih upload Ayo kita pilih file Ayo kita cari ini ini hanya contoh ya jangan Hai tolong diperhatikan ini hanya contoh Hai loading masukkan sini masukkan Oke Hai dan voilah jadi Hai jadi berhasil Hai soo ini gambarnya masih terlalu kecil kita gedein kita gedeinnya gimana mau kecil besar sedang sangat asli kalau asli ini gede banget bos Hai Jangan nanti Hai bloknya kamu akan lembut Hai aku yang pakai yang standar-standar aja ya mungkin besar biasanya segini Hai gambar paling besar yang aku pakai ukurannya hanya segini Hai meski dia bisa bisa besar lagi aku cuman pakai sebatas ini paling besar segini Hai karena semakin besar gambar semakin lama loading timenya Oke Nah kalau untuk gambar-gambar yang lain nih misalnya ini Hai misalnya ini ada di misalnya gambar ini terdapat ada di tengah-tengah sini Hai yaudah deh mungkin ada yang berpikir yaudah deh besar aja kan sama tuh is ok kan Hai jangan aku saranin jangan lagi-lagi gambar yang besar akan memakan loading time Hai yang lama so kalau buat keterangan dan pemanis Hai kalian sebaiknya di perkecil segini cukup cukup Hai sangat cukup Hai sudah sangat mendukung hai oke upload gambar dari upload gambar ini apasih yang penting Hai dari upload gambar ini yang penting adalah di sini Hai teks alternatif jadi gambar lain pemanis yang penting di gambar ini adalah teks alternatifnya Hai alt text Hai biasanya aku kalau bikin alternatif teks itu ya nggak mau ribet doang sih sebenarnya aku pakai judulnya Hai karena di judul kan ada yang namanya kata kunci biasanya aku Hai biasanya aku pakai judul Hai aduh dari tadi bahasanya campur kan dari aku gue lu ah siapa dan enggak papalah ya Hai karena ini video pertama gua jadi udah 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 berubah gitu ya sokelah ya semoga kalian paham Nah jadi biasanya aku pakai judulnya karena tidak dapat keyword atau kalian bisa tambahin keyword kalau kalian paham keywordnya kalian Hai bisa masukin keyword yang relevan dengan subjudul Hai kan atau judulnya kalian bisa ya intinya kalian belajar op mengoptimasi itu tapi yang penting dari gambar adalah teks alternatif nanti aku akan menjelaskan mengapa sih tes alternatif ini penting Hai oke sudah cukup Hai tadi apa membuat judul judul utama udah Hai terus membuat subjudul udah merapikan paragraf sudah menambahkan gambar sudah ada apalagi yang perlu diperhatikan Hai Oke kita aku akan ngebahas sedikit singkat terkait ini Hai menu yang ada di sini ini adalah mode tampilan menulis ada HTML sama tampilan menulis Hai ini ada undur yudo Hai di sini ada jenis font kalian bisa pilih Hai yang ttt ini adalah besar kecilnya font Hai terus yang ada tulisan normal ini adalah heading ingat heading 1 adalah judul utama Hai judul utama ini jangan kalian pakai di dalam bodi judul utama ini sudah otomatis terdapat di atas sini Hai dan judul Hai aku biasanya enggak pakai aku biasanya langsung pakai subjudul di sini Hai karena bahasanku singkat jadi langsung aku pakai subjudul Hai para subjudul langsung paragraf Hai kalau dari subjudul ini ada subnya lagi kita pakai judul kecil kayak gitu Hai oke di sini ada bold italic tebalkan miring underline sama coret Oke cuma coba ya kita praktekin yang coret seret tampilannya begitu Hai ini ada warna teks kalau kita ngasih warna ya nah ini biar jadi ini biar jadi biru kita pakai yang warna biru gitu ya itulah ya pinter kalian kan disini ada emoji yang bisa kalian pakai Hai Oke ini ini ngegaknya penting nggak penting sih yang kalian bisa optimasi sendirikan Hai di sini ada rata kiri marginnya lain-lain menyalah Hai terus disini ada inden mari kita praktekan inden Hai biar kalian tahu nih Hai inden gimana sih tampilan inden kalau kita pakai inden gitu Hai lihat dia akan menjorok ke sebelah kanan Hai gitu ya Hai terus disini ada bulir balet disini ada daftar nomor Mari kita coba yang bulet Tara begitu Hai kalau kita pakai nomor Hai jadi nomor 12 Hai Oh iya aku mau nomor nih aku mau membuat sebuah nomor Hai tapi satu nomor punya dua paragraf Hai gimana dong kita tekan sif Hai Oke punya satu nomor tapi dua paragraf kan kalau kita klik enter Hai kalau kita klik enter bakal biasanya langsung tiga ya Oke kita Hai nah nah gini kita coba nih biasanya kalau kita enter akan langsung nomor tiga Hai Tara Hai ya kan langsung nomor tiga caranya gimana biar bisa lompat gitu kita tekan siftekan enter Hai tata 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 kita enter nomor tiga itu Hai enggak usah diambil pusing guys Hai Oke ini terus ini tadi kutipan teks kita udah bahas sisipkan batas postingan ya ini batas aku enggak tahu ini fungsinya apa cuman aku jarang pakai juga jadi mungkin fungsinya seperti ini lho Hai tuh batasan gini sebenarnya ini enggak enggak terlihat di disini Hai di tampilan bloknya ini enggak terlalu terlihat memang enggak terlihat cuman ada space yang cukup lah buat Hai section baru Hai gitu enggak belum enggak pakai Oke selanjutnya ini adalah letak kanan kiri ya biasanya kok kalian huruf Arab kan dari kiri ke kanan atau kanan kiri kan ini nah gini Hai ini kalau dari kiri ke kanan Hai dari kanan ke kiri nih Hai begini tampilannya Hai balik kan Hai Oke itu itu enggak kagak enggak terlalu penting lah ya enggak pernah dipakai juga Oke selanjutnya adalah Hai apa yang selanjutnya yang terjadi dan akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan memposting apa sih yang harus diperhatikan dan posting yaitu adalah sebelah sini des 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 sebelah sini nih disini ada yang namanya label Hai label ini isinya adalah hai 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 kata atau topik Hai lebih kepada topik yang terkait dengan artikel kita topik kita ini terkait Oh nfd Oke aku akan tulis nfd Hai nfd oke kategori yes label ini termasuk juga kategori kalau di blogger Hai kategorinya teknologi Hai teknologi Oke aku udah buat teknologi sebelumnya masukin nfd udah ada belum nfd Oh udah nfd aku masukin terus apalagi ya kripto krip kripto Oh udah ada kriptonya klik udah oke labelnya udah jadi jadi label di blogger ini adalah kategori jadi masuknya apa ya kategori teknologi nfd kripto Oh enggak mungkin dong kita ngasih teknologi hiburan dan film dan enggak mungkin kan oke Hai Oke sorry aku jeda Hai jadi label tadi dan kategori itu kalau di blogger hampir sama-sama lah ibaratnya kita enggak akan ngasih label sinetron di Hai karena disini gak ada salat polis sama sinetron Hai ke di publikasikan pada ini adalah waktu kita bisa menyetel waktu secara otomatis jadi kalau kita klik publikasi disini ini langsung ke posting Hai kalau kita setel waktu kita setel kapan nih Oh tanggal 8 besok aku mau nge-uploadnya pada jam Hai pada yang satu subuh Hai dan itu otomatis kalau kita klik ini dia akan terjatuh Hai link Oke tentang link Hai gini otomatis dari judul biasanya kan ya Bagaimana cara kerja nfd aset digital hai 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 itu kan nah itu otomatis kita sebenarnya kita bisa ubah tapi aku enggak akan bahas ini fungsinya apa Hai karena dia enggak terlalu lama jadi ini permaling otomatis Hai cukup kok pakai itu Hai lokasi-lokasinya itu kita di Indonesia ya kita masukkan Indonesia Hai Oke Jakarta Oh Jakarta Jakarta Hai deskripsi Oh deskripsi jadi deskripsi itu ya Hai keseluruhan atau kesimpulan yang Hai isinya mewakili dari ini semua atau fakta hal yang menarik Hai dari artikel kamu kamu bisa masukkan deskripsi untuk cara membuat deskripsi kita akan bahas di Hai berikutnya Hai takkan isi deskripsi nah isi deskripsi ini hanya 150 karakter 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 itu apa A B Hai nih ABC ini ada tiga karakter Hai di sedikit banget sih Hai Oke kita lihat Hai gimana sih cara saya membuat hai 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 di deskripsi nya lihat ini contoh deskripsi nya Hai aku copy Hai cek Hai terus aku masukin mari kita lihat sini ya di video disini aja Hai lihat ini deskripsi yang aku masukin di deskripsi penelusuran Hai nfp Hai hasil digital dari blockchain Hai saat membeli nfp menggunakan kripto karansi blablabla blablabla gitu Hai sebenarnya aku enggak terlalu peduli juga sih karena ini hanya contoh juga Ayo kita akan pelajari lagi di konten berikutnya Hai ke opsi ini izinkan aja untuk komentar Hai ini Hai tek robot custom ini default ini fungsinya apa sih ini fungsinya biar hai 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 apa ya yang pastinya kalau kalian akan Hai apa yang membuat blog yang bisa terindeks semestinya bisa dicari di Google.com kalian harus yang namanya setting robot Hai tek costume Hai Oke untuk itu ini kita default aja kita default karena untuk memenyettingnya itu ada di luar jadi kita Hai tinggal perlu default ini aja Hai kedepan nanti kita ubah di Hai bagian belakangnya oke Hai jadi ini default aja kita akan bahas itu di kemudian Hai di konten selanjutnya Hai ini cukup kayaknya kau sudah perbarui atau publikasikan kayak gitu aja simpok hai 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 so jadi Hai untuk membuat sebuah artikel yang perlu dipahami itu adalah judulnya Hai terus disini juga ada subjudul dan paragraf Hai ingat paragraf itu enggak usah banyak-banyak Hai karena paragraf yang banyak akan membuat mata membaca membaca Hai gitu Ayo kita bagi-bagi ini biar lebih menengah sih yang kita kasih nafas buat membaca intinya kayak gitu hai oke kita akan coba review yang lainnya Hai Oke kita akan memreview ini Hai yang ngereview tulisan aku sendiri jadi biar nggak ada hujat Hai para blog-blogger yang sudah suhu ya Hai ini adalah judul Hai di sini ada subjudul Ya sudah judulnya hardware hardware Hai ini aku pakai judul kecil Hai ini aku pakai subjudul ini aku pakai judul kecil ini aku pakai judul kecil ini ini subjudul ini subjudul ini subjudul ini paragraf Hai ya begitu hai 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 jadi Hai kan enak dibaca nih oke enak dibaca sebab dibaca memang Hai coba aku kasih salah satu contoh Hai blog yang masih ambur-adul ya dalam penulisan artikelnya Hai bukan berarti isinya enggak bagus cuman Hai apa ya Hai penataan paragraf dan kalimatnya itu Hai bukan ya paragrafnya itu masih enggak di peduliin masih cek bebek dia Hai oke mari kita lihat nih lihat Hai coba kita lihat apa kamu Hai merasa tertarik membaca yang sebanyak ini Hai enggak kan ya aku 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 pribadi sih enggak karena apa pertama aku ini terlalu panjang Hai terlalu panjang artikel yang panjang itu bagus cuman ini aku membacanya Hai ini paragraf ini ini terlalu spesnya terlalu tinggi Hai dan sini lagi Hai sama Hai Hai itulah coba kita bedakan dengan yang ini Oh kita tahu nih Hai judul mana subjudul mana paragraf ya seperti itulah Hai Oke ada satu pandutanku nih indra ke kita lihat aja nih Hai ya nama usaha yang bagus lihat ini adalah suhu Hai dia pakai paragraf Hai dia pakai subjudul Hai ini kemungkinan judul kecil paragraf lagi judul kecil judul kecil judul kecil Hai itu dia main kayak gitu ya kan jadi ini meski agak panjang-panjang space spesinya tapi masih enak dibaca gitu Hai karena ini topik ini topik baru kalau ini enggak panjang akan Hai akan terlalu dempet gitu Hai akan bikin mata lelah yang pastinya yang tadi juga sama kok panjang tinggi gitu Hai oh beda itu cuman Hai namanya paragraf gitu ya Hai yang pasti bikin males lah kalau aku kok ini kan jelas Hai udah dari danakriti corporation apa nih Hai itulah maksudnya Hai jadi yang harus diperhatikan yaitu tadilah untuk sistem khususnya dari heading-heading Hai dan format-format yang harus kalian kuasai di Hai dashboard penulisan blogger Hai Oke Hai semoga dapat dipahami kalau kalian masih bingung yang bisa mampir di Hai blog saya blog saya sayang itu Hai memang bedi blog buat komen Hai atau langsung kontak saya di email pasti buka kok Hai enggak mungkin nggak bukainnya atau langsung komen aja di video ini di bawah oke semoga bermanfaat ini hanya sharing kalau ada salah kata aku mohon maaf dan untuk mas yang tadi blognya aku review sedikit ya semoga menjadi masukan bukan untuk bermasuk sombong karena saya juga masih pemula disini Hai oke terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh hai 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 hai